oke halo teman-teman semua kembali lagi channel VEKIGUANA oke teman-teman jadi kali ini ya saya akan membahas mutasi tentang green iguana karena ini sebelumnya memang sudah saya bahas ada di video-video saya sebelumnya mutasi tentang green iguana terus kemarin ada teman-teman yang bertanya bagaimana cara membuat mutasi iguana dengan warna yang tertentu jadi saya apa namanya disini saya jelaskan lagi teman-teman kalau green iguana itu tidak bisa diprediksi teman-teman mutasinya akan lari ke apa namanya abu-abu atau orange merah ataupun tetap hijau jadi contohnya disini saya ada dua contoh teman-teman dua baby iguana dengan ya berbeda lah mutasinya ya belum full mutasi cuma sudah ada tanda-tanda dia akan lari kemana mutasinya teman-teman oke ini lagi saya apa namanya lagi saya lampu tadi habis rendam jemur ya belum sempat jemur kering soalnya mendung tadi teman-teman mendung dan sempat gerimis lah sempat gerimis gak sampai hujan nah ini akan saya contohkan ya bahwa green iguana itu tidak bisa diprediksi teman-teman kecuali kalau dia membawa genetik seperti belang gitu ya kalau indukan belang pasti anakannya pasti belang juga teman-teman nah jadi disini kita akan lihat perbedaan antara baby iguana yang satu dengan baby iguana yang satunya teman-teman arah mutasinya ini akan kemana dan itu pun belum tentu teman-teman kita belum tahu juga arah mutasi itu apakah sejalan dengan mutasi yang dia sekarang ya atau bisa jadi berubah teman-teman seperti duduk dulu duduk itu awalnya itu abu-abu abu-abu kepala putih gitu kan lama kelamaan pas waktu musim kawin ataupun waktu birahi mungkin bahkan sampai sekarang ya bahkan sampai sekarang duduk itu warnanya cenderung ke orange cenderung ke orange kalau di top performance nya tapi kalau buluk ya hitam gitu lah hitam hijau merah hitam gitu kehitaman nah jadi kali ini langsung saja ini akan saya tunjukkan perbedaannya ya teman-teman jadi disini sudah ada dua contoh baby green iguana ya yang ini sudah terlihat mutasinya sudah mulai mutasi dan ini juga sudah mulai mutasi teman-teman tapi semua ini belum full ya mutasinya ya ini cenderung ke ini ini cenderung ke ini mutasinya teman-teman oke jadi langsung saja kita lihat ya kita mulai dari yang ini dulu teman-teman atau ini oke yang ini dulu aja lah oke ini kalau nah ini kita angkat aja ya biar oke kita cari background oke teman-teman nah kalau ini mutasinya mutasinya ini cenderung ke belang-belang ya itu garis-garisnya sudah terlihat teman-teman sudah tertarik sampai atas 1 2 3 4 5 ada 5 garis eh oke ini dulu saya solitair lalu saya apa namanya saya taruh di kandang outdoor teman-teman terus saya solitair lagi ya iseng-iseng ajalah ini garisnya sudah terlihat ini belum tentu juga mutasinya apa mutasinya garis-garis ya tapi bisa jadi soalnya sudah ada tanda-tanda teman-teman cuma garisnya nggak begitu apa namanya nggak begitu terlihat ya ini oke sudah terlihat semua karakter anteng ya karakter anteng mantap ini tinggal di solitair aja nanti akan mulus lagi ini nggak mulus soalnya sempat di kandang outdoor baru tadi baru tadi saya masukkan lagi teman-teman sebelumnya memang ya mulus ya nggak ada bintik-bintik hitam gini teman-teman dan hidungnya ini ya sebelumnya mulus sebelum masuk kandang outdoor oke ini sudah ada perbedaan ya maksudnya sudah terlihat arah mutasinya ya oke ini kelihatannya akan kalau saat ini ya ini full hijau mas Jan ya full hijau dengan garis-garis ya oke jadi ini langsung saja kita kembalikan ke habitatnya oke 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 ayo 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 nah oke dia sudah masuk terus kita ambil yang ini nah kalau ini 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 mutasinya lebih ke ini warnanya dia mutasi dimulai dari kepala dulu ya dia kepala memutih atau abu-abu ini ini kepala dulu terus ke leher ya ke leher nah nanti mungkin saja bisa jadi nanti akan ke badan teman-teman ya ini karena lehernya sudah putih nanti bisa jadi akan ke badan dan ini garis-garisnya nggak terlihat ya cuma biru-birunya aja garis-garis biru yang terlihat jadi untuk mutasi kebelang ini nggak begitu kuat teman-teman misalnya garis-garisnya nggak ada ya mantap pesek ya pesek-pesek disini oke jadi seperti itu teman-teman ya mutasi pada iguana itu tidak bisa diprediksi tidak bisa diprediksi kecuali kalau teman-teman punya super red pasti semakin besar dia akan semakin pedas teman-teman gitu ya oke teman-teman jadi seperti itu ya mutasi pada green iguana jadi kita tidak bisa memprediksi kita tidak bisa memprediksi iguana ini kalau kita rawat rawat dengan hati-hati dan mutasinya itu kita tidak akan bisa menentukan teman-teman Tidak bisa menentukan dan tidak bisa prediksi untuk mutasi green iguana Berbeda dengan kata saya tadi Dengan red atau super red Itu mutasinya pasti akan menjadi pedas pada waktu besar Karena super red atau red itu Bebinnya memang hijau seperti ini Cuma nanti akan ada fase dimana dia mutasi menjadi merah Mulai titik-titik merah seperti tadi itu Itu green sebenarnya bukan red ya Jadi red itu seperti yang belang tadi Seperti yang belang cuma Apa namanya Dia lebih tebal Garis-garisnya teman-teman Lebih tebal Nanti lama-kelamaan dia akan full merah teman-teman Seperti itu ya Kalau ini mutasinya lebih ke Apa ya Abu-abu lah Dimulai dari Kepala leher Nanti bisa jadi ke badan juga ya Bisa jadi Saya tidak bisa memastikan dan tidak bisa memprediksi Dia seperti apa nantinya teman-teman Yang pasti kalau teman-teman Merawat green iguana Dengan sepenuh hati Dengan apa namanya Bukan hanya green iguana ya Semua iguana Kalau di solitaire Satu kandang satu iguana Itu pasti Hasilnya akan bagus teman-teman Bagus dalam hal Kesehatannya Kesehatannya Dia tidak terganggu oleh iguana lain Yang mungkin berpotensi membawa penyakit ya Terus juga Asupan makanan Asupan makanan yang kita berikan Di satu kandang itu Itu terserap semua oleh dia Karena dia makan semua Terus juga Dia tidak akan minus teman-teman Dia tidak akan minus Karena Dia tidak tertindih Atau Tarung dengan iguana lain Di dalam kandang tersebut Jadi kalau cuma satu Aman teman-teman Apalagi konsep kandangnya Cuma container box ya Container box Saja Itu pasti akan Aman teman-teman Tidak akan minus teman-teman Kecuali Kalau teman-teman seperti Di kandang outdoor itu Pakai kawat ram Kalau pakai kawat ram itu Takutnya nanti akan rubbing Kalau dia agresif atau lari-lari Dia ingin kabur Dia pasti akan menabrak-nabrakkan Kepalanya ke kawat ram Dan itu dapat mengakibatkan Rubbing ya Pada mulutnya Nah kalau rubbing nanti Bahayanya Takutnya Dia tidak mau makan Karena rubbing Terus muncul sariawan Ya aduh aduh Muncul sariawan ya Terus dia tidak mau makan Kurus Dan Takutnya Sampai meninggal Tapi kalau sudah Terbiasa di Handle Atau terbiasa di Rawatan outdoor Pokoknya dia tenang Dia nyaman Dia tidak akan Mencoba menerobos Kawat ram itu teman-teman Dan Kalau sudah tidak Menerobos Atau berusaha menerobos Kawat ram Insya Allah aman teman-teman ya Dia akan Rubbing Karena dia tenang Dan nyaman Di dalam kandang situ teman-teman Oke Bentar Nah dia tidak mau Anteng teman-teman Ini teman-teman Baby Guna Ini Badannya Lihatannya Bentar lagi akan Setting lagi teman-teman Soalnya dia pertumbuhannya Cepat sekali teman-teman Jadi kalau Apa namanya Di dalam kandang itu Dia selalu menghabiskan makanan Dan pertumbuhannya ini Cepat sekali Soalnya kandangnya Lumayan luas juga ya Daripada dia Lumayan luas Makanan terpenuhi Asupan gizi terpenuhi Asupan air terpenuhi Didapat dari rendam Rendam jemur Dan makanan yang saya Rendam dengan air teman-teman Jadi dia tidak Dehidrasi teman-teman ya Oke teman-teman Jadi mungkin Cukup sekian dulu ya Vlog saya kali ini Tentang mutasi dari Green Iguana Part 2 teman-teman Semoga video ini Bermanfaat untuk teman-teman Yang Mempunyai pertanyaan Yang sama Ya Tentang bagaimana Cara Iguana itu Bermutasi seperti ini Nah itu tidak bisa teman-teman Kita tidak bisa prediksi Kita juga tidak bisa Menentukan Iguana ini Mutasinya kemana Oke Semoga Pertanyaan teman-teman Yang Ditanyakan Sudah terjawab ya Oke Ini Sudah mulai mutasi juga Ekornya Nah Oke Cukup sekian dulu ya Teman-teman Vlog saya kali ini Tentang Mutasi Green Iguana Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Agar channel saya Bisa terus berkembang Agar saya bisa terus Berbagi informasi Tentang dunia reptil Khususnya Iguana Leopageko Dan Kura-kura Asul kata teman-teman Semoga video ini Bermanfaat untuk teman-teman semua Dan semoga Iguana teman-teman sehat Ya Sehat semua Tidak ada yang sakit Terima kasih sudah menonton Bye Bye Terima kasih sudah menonton Bermanfaat untuk teman-teman Sampai jumpa di video ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih.